Halo Sobat Kiko Faidi, balik lagi nih sama kita. Nanti malam akan tersaji big match antara Prancis vs Jerman jam 2 dini hari di Stadion Allianz Arena. Pertandingan tersebut bisa kita saksikan secara langsung di RCTI dan Mola TV. Prancis pada pagelaran Euro 2020 ini menjadi tim yang difavoritkan menjadi juara. Tak ayal, Prancis adalah tim yang komplit di setiap sisinya. Di posisi keeper ada Loris, Buk ada Faraneh, Tungah ada Pogba dan Kanteng serta di depan ada Giroud, Benzuma dan Mbappe. Ini adalah tim yang cukup sempurna dan memiliki kedalaman skuad yang sangat bagus. Dalam dua pertandingan uji coba kemarin, Prancis mampu mengalahkan, Wales dengan skor 3-0 dan Bulgaria dengan skor 3-0. Tentunya rentetan kemenangan tersebut ingin mereka lanjutkan pada laga nanti malam. Namun, lawannya bukanlah tim biasa saja. Lawan Prancis nanti malam adalah Jerman. Tak perlu diragukan lagi, Jerman adalah tim favorit juara bersama dengan Prancis. Di setiap lini, mereka didominasi oleh pemain berbakat. Tentunya target kemenangan menjadi prioritas di laga nanti malam. Dalam dua laga uji coba kemarin, Jerman meraih hasil imbang melawan Denmark dengan skor 1-1 dan menang 7-1 atas Latvia. Meski tak mendapatkan dua kemenangan, Jerman tetap pede untuk mengalahkan Prancis nanti malam. Berikut prediksi susunan pemain Prancis dan Jerman pada laga nanti malam. Prancis kemungkinan akan menurunkan pemain seperti Norris, Hernandez, Kimpengbe, Farane, Pafat, Pogba, Kante, Toliso, Griezmann, Bappé dan Benzema. Prancis bakal menggunakan formasi 4-3-1-2 dengan Bappé dan Benzema di mini depan. Di sisi lain, Jerman akan menurunkan pemain seperti Neuer, Rudiger, Hummels, Ginter, Gussens, Kroos, Gundogan, Imit, Hefferts, Müller, dan Gnabry. Jerman bakal menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Gnabry di mini depan. Dari segi head-to-head, Prancis dan Jerman sudah bertemu sebanyak 31 kali dengan hasil 14 kemenangan Prancis, 9 kemenangan Jerman dan 8 laga berakhir imbang. Dari segi statistik di 5 pertandingan terakhir, Prancis mampu mendapatkan hasil 4 kali menang dan 1 kali seri. Sementara itu, Jerman dalam 5 pertandingan terakhir, mampu meraih hasil 3 kali kemenangan, 1 seri dan 1 kali imbang. Jika kita melihat dari segi head-to-head, statistik, komposisi pemain dan keadaan saat ini, pertandingan antara Prancis versus Jerman akan berjalan cukup berimbang. Kiko Faidi memprediksi pertandingan Prancis vs Jerman akan berakhir dengan skor 2-1. Perlu diingat, ini hanyalah sebuah prediksi yang tentunya bisa benar ataupun salah. Untuk itu, silahkan tulis prediksi skor kalian sendiri di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!